Shalom semuanya, semangat, bagaimana kehidupan? Luar biasa? Luar biasa tapi kok sepertinya Bapak-Ibu, hidup kita hari lepas hari semakin perlu sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Saya bersyukur bulan ini kita diajar untuk bagaimana kita mendengar suara Tuhan Karena bagaimanapun hidup kita tanpa mengenali suara Tuhan dan berjalan di dalam direction Tuhan Itu tentu saja akan membuat kita menjadi semakin sulit dan semakin bingung Bahkan semakin penuh kekhawatiran dan lain sebagainya dalam hidup ini Dan saya pun mengalami demikian Semakin hari sepertinya justru semakin sibuk, semakin hektik Begitu banyak hal dan perkara yang harus dipikirkan gitu Bersyukur sih, berarti kita masih berguna, masih useful Pak Andi selalu bilang jangan diem gitu ya Kalau diem langsung turun Tetapi kadang-kadang kita merasakan juga overwhelm Artinya begitu banyak hal yang harus dipikirkan dan bagaimana kita bisa banyak hal itu semua seturut kehendak Tuhan Nah hari ini juga saya tadi ditaruh Tuhan untuk Pak Hong juga sepertinya lagi banyak hal gitu ya Nah jadi perlu kita mendengar juga nanti karena saya percaya dalam banyak hal yang Pak Hong juga sedang jalani Selalu ada rencana dan ada suara Tuhan yang ada Dan hari ini khusus kita akan mendengar, belajar mendengar suara Tuhan melalui mendengarkan suara roh kudus Bapak ibu saudara kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga Dikatakan di dalam firman Tuhan dia duduk di sebelah kanan ala bapak Dan dia nanti akan datang kembali yang kedua kali Artinya hari ini yang ada di dalam hidup kita hari lepas hari adalah roh kudus Yang memang Tuhan juga memang apa namanya ya sampaikan gitu ya bahwa akan ada roh penolong Yang akan menggantikan dia kalau tidak dia tidak ke surga Nah ini memang salah satu apa ya prinsipnya Allah yang luar biasa Jadi betul Allah itu Immanuel karena dari semenjak bangsa Israel keluar dari Mesir Dia sendiri yang mengkreasikan kemah suci dan hari ini kita sedang selesai ya minggu ini mengenai pola kemah musa Kita perhatikan kemah musa adalah tempat dimana Allah Immanuel itu ada di dalam kehidupan bangsa Israel Jadi Allah itu dari dulu bukan Allah yang mau duduk di surga Tetapi Allah yang mau bersama-sama kita memang sudah Ya kalau saya mau ngomong sudah demikianlah tabiatnya Allah kita Tapi mengucap syukur ya kita punya Allah yang sangat-sangat senang dan sangat-sangat rindu bersama-sama kita setiap saat Nah itu zaman bangsa Israel ya ada kemah suci dimana ada tabut baik Allah dimana Allah berkata akan tinggal disitu Di tengah-tengah ya kalau kita lihat kemah suci itu di tengah-tengah perkemahan artinya di tengah-tengah umat Israel Nah tapi hari ini jauh lebih hebat Jauh lebih hebat karena Allah tinggal di setiap hati kita Oleh sebab itu kalau mau mendengar suara Tuhan kita mesti belajar mendengar suara roh kudus Ya suara roh kudus itu seperti apa gitu ya Nah gak macam-macam kok ya suara roh kudus itu wah banyak berbicara Nanti saya juga mau minta Pak Andi sedikit bicara Pak Andi ini aduh ya militan kalau sama roh kudus gitu ya Kemana-mana nanyanya roh kudus dan terjadi banyak hal juga Nah oke cepat aja sebentar ya saya sekarang pakai ini nih ya Bagaimana Allah menyampaikan isi hatinya Firman Tuhan di dalam Ibrani 1 ayat 1-2 dikatakan demikian Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan nabi-nabi Itu zaman dulu perantaraan nabi-nabi Tapi pada zaman akhir ini dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Jadi dulu zaman sebelum Tuhan Yesus Allah mau bicara lewat nabi Setelah zaman Tuhan Yesus lewat Tuhan Yesus Setelah Tuhan Yesus naik ke surga Dikatakan Yohanes 16 ayat 13-14 Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran Sebab ia yaitu roh kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Karena yang berbicara ini Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku Jadi bapak lewat anak Tapi anak ketika naik ke surga berkata Nanti ada roh kudus Yang akan menyampaikan apa yang aku sampaikan Jadi di akhir zaman ini Di zaman Tuhan Yesus Setelah terangkat ke surga Allah berbicara Menyampaikan isi hatinya melalui roh kudus Bapak ibu saudara Saya tidak sedang berbicara bahwa Oh Tuhan Yesus sekarang tidak bisa dong Langsung bisa Allah bisa gak langsung bisa Mau lewat mimpi Tuhan Yesus juga bisa Tetapi Kita juga harus tahu bahwa Allah roh kudus adalah Hal yang setiap hari akan menyertai hidup kita Dan berbicara kepada kita Kok mati? Apa nih? Oke Coba Nah Berapa minggu yang lalu ketika saya Membawakan firman Saya berbicara mengenai dua fondasi kehidupan ini Untuk mengingat saja ya Dua fondasi kehidupan orang percaya itu Iman dan roh Dipimpin roh Hidup oleh iman dan hidup dipimpin roh Ya ini fondasi untuk kita hidup Menjalani kehidupan Ya menjalani kehidupan itu Iman Iman untuk apa dan sebetulnya hidup oleh iman pun Karena roh kudus Jadi roh kudus itu yang memberi kita iman Ya Dikatakan di dalam satu korintus dikatakan bahwa Orang yang berkata Bahwa Yesus Tuhan Itu pasti dari roh kudus Kita pun tidak bisa mengatakannya Tanpa roh kudus Jadi Iman Untuk menerima keselamatan Untuk kita percaya bahwa kita hidup bersumber kepada Allah Dan kita percaya bahwa firman itu adalah kebenaran Sementara hidup dipimpin roh Sebetulnya hidup untuk Me Aplikasikan iman kita Karena kita percaya saja Tidak jadi apa-apa Bapak ibu saudara bisa percaya firman Tapi tidak pernah melakukan Tidak jadi apa-apa Percaya firman Harus ditambahkan dengan Diimplementasikan Di aplikasikan Dan itu kita perlu roh kudus menolong kita Sehingga Hidup dipimpin roh Adalah hidup Ditolong oleh roh Menerima kuasa Sembilan karunia roh Dan menghidupi firman Dalam seluruh kebenaran itu Bapak ibu saudara Ini adalah dua dasar Dalam kehidupan kita Yang perlu kita pegang Terus kita pegang Sebagai orang percaya Di dalam firman Tuhan Di Ibrani Sorry di Galatia 5.25 Jika kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin roh Kita tahu ya Dasar firman dari Kenapa kita harus hidup dipimpin oleh roh kudus Semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah anak Allah Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Bapak ibu saudara Kita ini adalah anak-anak Allah Kalau hidup dipimpin roh Kita belum tentu menjadi orang Kristen Yang dipimpin roh Oleh sebab itu kita belum tentu menjadi orang Kristen Yang menjadi anak-anak Allah Bapak ibu saudara Kalau kita mau pastikan hidup kita Menjadi anak-anak Allah Kita harus tahu bahwa roh kudus itu Memimpin dalam hidup kita Nah apa pekerjaan roh kudus Supaya kita nanti relate nih Dengan mendengar suara Tuhan Melalui roh kudus Yang pertama Berman Tuhan di Yohanes 16-8-11 Mungkin tulisannya terlalu kecil ya Tapi saya bacakan Dikatakan demikian Dan kalau ia datang Yaitu roh kudus Ia akan menginsafkan dunia akan dosa Menginsafkan dunia juga akan kebenaran dan penghakiman Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak Dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum Bapak ibu saudara Jadi pekerjaan roh kudus yang pertama Menginsafkan dunia Menginsafkan dunia akan apa? Dosa Jadi roh kudus itu yang mengingatkan kita Kamu ini orang berdosa Dan mengingatkan orang-orang yang belum terima Tuhan itu Ada yang menjawab Ada yang meresponi Ada yang tetap tidak Dan juga mengingatkan kita akan kebenaran Kebenaran itu untuk kita melakukannya Karena Tuhan kebenaran itu sudah naik ke surga Makanya tadi Allah Immanuel Dia mengingatkan terus mengenai perkataan-perkataan Yesus Apa yang dikatakan Yesus itu yang akan disampaikan oleh roh kudus Yaitu kebenaran itu Supaya kita berjalan di dalam kebenaran Supaya kita bisa melakukan firman Tapi ada lagi roh kudus mengingatkan Bahwa akan ada penghakiman Jadi Bapak Ibu Saudara Kita tidak menganut hypergrish Setelah terima Tuhan Yesus Oke kita akan selamat Apapun yang kita lakukan Karena Allah begitu mengasihi dunia ini Sehingga Allah itu tidak mungkin Menghukum umatnya Bapak Ibu Saudara Allah juga setia dan adil Allah yang adil Allah yang konsekuen Allah yang punya prinsip Prinsip itu apa? Hidup kudus Itu adalah sebuah prinsip Kalau kita tidak hidup kudus Saya tidak mau menghakimi Karena hidup kudus Tidak berbicara soal perilaku saja Tetapi juga berbicara soal hati Perilaku bisa kelihatan kudus Tapi kalau hatinya tidak Itu nanti dalam penghakiman Kita akan menerima penghakimannya Jadi kita diingatkan oleh roh kudus Untuk tiga hal ini Insyaaf akan dosa Insyaaf bahwa kita harus jalan dalam kebenaran Insyaaf bahwa nanti di akhir itu ada penghakiman Tidak sepertinya happy-happy saja Kita melakukan apa saja oke Yang kedua Apa pekerjaan roh kudus? Tentu saja menolong kita untuk menuruti perintah Tuhan Yohanes 14-15-17 Dikatakan demikian Jika kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Segala Kalau mengasihi Allah Artinya begini Kalau mengikuti seperempat perintahku Itu tidak mengasihi Tuhan Mengikuti 90% perintah Tuhan Itu tidak mengasihi Tuhan Mengikuti segala perintahku Itu mengasihi Tuhan Saya selalu punya ilustrasi demikian Apakah kita disebut mengasihi istri kita Kalau yang baik-baik saja Tapi kalau sudah Yang karakter ini Wah kita marah Dan kita tidak lagi mau menerima dia Itu bukan kasih Kasih is the whole Things about our wife Istri kita complete itu Ya sudah dikasihi Dan istri kita Kita tahu sendiri kan ya Mungkin disini yang laki-laki Yang sudah beristri tahu sendiri ya It's not completely lovable Iya kan Sama lah Suami juga gak completely lovable gitu Apakah kita cuma mau love yang sebagian Itu artinya bukan love Sederhana itu Jadi kalau kita mau mengasihi Allah Kita harus melakukan segala Ya Tapi saya mau katakan Saudara-saudara Saya itu selalu berpikir Tuhan Apa yang kau Pengen Atau perintahmu Firmanmu Aku mau loh Saya tidak bilang Saya selalu bisa melakukannya Tetapi saya sangat Excited Untuk melakukan semua perintah Tuhan Ya Makanya Saya selalu berkata Roh kudus tapi tolong Karena kalau enggak Kita tentu saja akan gagal Firman Tuhan berkata Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu seorang penolong Supaya ia menyertai kamu Selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Tuhan Yesus itu luar biasa ya Eh Kalau kamu sayang sama aku Ikuti perintahku semua Semuanya aku tahu You're gonna be fail Kamu gak akan bisa Tak kirim penolong Penolong kamu Nah permasalahan kita Dikasih penolong Diignore Kita tidak pernah Mau mendengarkan suara penolong Kita tidak pernah Mau mendengar Memakai kuasa penolong itu Ya Jadi Mari kita Mendengar suara roh kudus Dan habis itu Karena mendengar suara roh kudus Akan menimbulkan iman Nanti ya kita bicara karunia iman Tetapi melakukan iman itu Kita membutuhkan Kasih karunia Atau karunia roh kudus yang lainnya Ya Yang terakhir Roh kudus memberitakan Hal-hal yang akan datang Dan ia akan memberitakan Kepadamu Hal-hal yang akan datang Yos 16-13 B Certainly Bapak Ibu Di dalam hidup kita semua Kita sering berdoa Dan ada Ada seperti hati Ditaruh sesuatu Untuk beberapa hal yang lain Yang belum terjadi Ya Dan memang demikian Orang yang bernubuat Kita diajari yang Minggu lalu ya Atau dua minggu lalu Kita belajar untuk Menyampaikan nubuatan Ya Menyampaikan encouragement Kepada Para Para orang yang kita doakan Ya Waktu saya kekolongan Ada sesi Setelah Yosua Waktu itu ya Berkotbah Untuk kita semua Yang dari Jakarta Mendoakan satu-satu Nah disitu ada banyak Anak muda Ada orang dewasa juga Ya Nah Saya Waktu itu Mendoakan Mendoakan Salah satu anak muda Yang saya gak kenal lah Ya Anak masih sangat muda Saya sedikit lupa Tetapi Apa yang saya sampaikan Kalau gak salah Berkata bahwa Kamu itu berharga Kamu jangan kecil hati Kamu orang yang Tuhan akan pakai Dengan luar biasa Nah saya tidak memperhatikan Habis itu saya pindah-pindah Katanya orang tersebut Akhirnya kesaksian Menangis Eva yang cerita sama saya Padar-padar Kemarin doain siapa Oh siapa ya Saya bilang Yang anak muda Seperti itu Oh ya ada Anak muda saya doakan Itu Tahu gak padar Dia itu Orang yang dibuang Orang tuanya Dia yang Apa namanya Yang apa Yang Bahkan dititipkan Kalau gak salah Kesatu Ini dibuang lagi Jadi He is nobody Basically gak ada yang mau terima Dan akhirnya Dengan siapa sekarang Itu satu Yang kedua Setengah bayah Begitu Saya menyampaikan Bahwa kamu calon pemimpin Dan lain sebagainya Tuhan akan pakai kamu Ternyata memang dia ada Di forum kepemimpinan Dia seorang yang Yang Eva dan Cahena Berkata bahwa Itu salah satu Yang potensi Untuk jadi pemimpin Di sana Nah Bapak ibu saudara Apa namanya Roh kudus bisa menyampaikan Hal-hal yang Kita tidak tahu Hal-hal yang akan Di masa datang Dan itu Menguatkan orang Itu akan menguatkan orang Demikian juga Menguatkan kita Gereja ini Pernah dimenuh Buatkan Banyak Tahun 2004 2005 Saya tidak tahu Ada yang nulis-nulis Tidak banyak Yang nulis-nulis Daman dulu Mesti dicari filenya Saya juga mesti cari filenya Tetapi yang saya ingat Rohong saya ingat Saya ingat Satu orang dari Dulu Teresasapa Bukan Tresya Tapi Teresa Teresa T T dari Pert Ketika kamu doakan saya Kamu akan dipakai Memimpin gereja ini Untuk melayani orang miskin Dia ngomong begitu Tahun 2002 Atau 2003 Baru-baru kita pindah Di sini kita pindah 2004 Sudah Kita jalanin saja Tapi hari ini Kita flashback Kita bersyukur Tempat ini Banyak memang Fokus kepada orang-orang Yang Di bawah Di dalam perjalanannya Bapak ibu saudara Itu adalah Sebuah nubuatan Yang hari ini Terjadi Tanpa kita sadari Jalan Dan lain sebagainya Itu pekerjaan roh kudus Adalah itu Berdoa untuk Anak-anakmu Berdoa untuk Semua anak saya itu Namanya Semua didoakan Kadang-kadang Sampai hari ini Kok belum terjadi ya Sebagian ada yang Mirip-mirip terjadi Tapi Tapi arti nama itu Itu Doa Terus dikasih nama Terutama Nama depan Kalau nama belakang Tidak pakai roh kudus Nama belakang Bapaknya yang ngasih Sebabnya Nama depan adalah Mertua saya Yang seorang yang Nabi Jadi mertua saya Doain satu-satu Dapat ini Oke Tapi satu nama minimal Dari papanya Kalau papanya Tidak tahu lah Papanya Wangsit aja Wangsit aja Tapi juga timbul di kepala Tidak dicari-cari Artinya Ternyata bagus Jadi Itu hal-hal yang Sebagian sebetulnya Terjadi sih Anak saya sih Dari arti nama itu Tapi mungkin Belum sempurna Terjadi Bapak ibu saudara Pekerjaan roh kudus Itu adalah Ketiga hal ini Menolong kita Melakukan firman Tuhan Menginsafkan kita Akan dosa Menginsafkan Menginsafkan itu begini Kita sadar kebenaran Kita sadar juga Ketidakbenaran Dan kita harus tahu Bahwa Penguasa itu Sudah dihukum Artinya Kita tahu Akan ada penghakiman Di akhir jaman Seperti itu Oke Nah Kita semua sudah tahu Saya cepat saja Mendengar suara Tuhan Melalui roh kudus Artinya kita harus Mengenali Sembilan karunia roh Dan sembilan Buah roh Bapak ibu saudara Ciri-ciri roh kudus Itu sembilan Jadi kalau Pak Cef Ngajarin kita Angka itu ada artinya Tujuh itu sempurna Sembilan itu Karunia roh Lima itu pelayanan Daripada Tuhan Yesus Dan lain sebagainya Tapi Ini tidak kebetulan Ya Tidak kebetulan Ini di dalam firman Tuhan Nah Kita semua tahu Ada karunia hikmat Pengetahuan Iman Kesembuhan Melakukan mujizat Bernubuat Membedakan Bermacam-macam roh Berbahasa roh Dan menafsirkan Bahasa roh Yang kedua Buah roh adalah Kasih, sukacita, damai, sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan penguasaan diri Bapak ibu saudara Sederhana Kalau mau mendengar Suara roh kudus Berarti Kelapan belas Manifestasi ini Adalah Manifestasi roh kudus Jadi kalau kita berkata Saya mendengar suara Tuhan Tetapi Kalau kita Cerna lagi Semua itu Tidak ada Di sembilan Poin ini Hati-hati Karena roh kudus Punya karakter Yang tidak mungkin Keluar dari Karunianya Ataupun Buahnya Ini menjadi patokan Dalam hidup saya Karena saya Bukan Orang yang Menerima suara Roh kudus Melalui sesuatu yang Audible Saya belum pernah Saya ingat saya Saya belum pernah Audible Yang kedua Jarang banget Juga dengan mimpi Saya itu Relatifnya Jarang mimpi Kecuali dikejar target Itu sampai Mimpi-mimpi Relatif jarang Karunia saya Bukan mimpi Jadi Oleh sebab itu Karunia saya Mungkin lebih hikmat Dan pengetahuan Iman Itu karunia saya Tapi saya bagaimana Tahu itu benar Siapa tahu Pengalaman saya Siapa tahu Itu adalah Pikiran-pikiran saya Saya selalu Bandingkan dengan ini Buahnya apa Kira-kira apa Contoh Ini ya Contoh Ada yang suka Pindah-pindah gereja Aduh Disini kayaknya Yang kotbah Hari ini saya Khusus pakai jazz Biar saya kelihatan Seperti pendeta Karena biasanya Disini Disini memang Mimbar ini Mimbar yang kudus Tapi kudus di hati Enggak usah kudus Di baju Tapi suka kebablasan Bapak ibu Lihat kan Terutama anak-anak muda Nongol sini Belum sampai Ada yang kurang bahan Cuma Kita Mesti proper juga Tapi tidak Tidak sampai Gimana Nah Mungkin ada yang Tidak suka Ini gereja Kayaknya kurang proper Di tempat lain Kan rapi Ini Pakai jazz Liturgi Terus pas Waktu aja Diitungin sedetik Mungkin Lama banget Ini gereja Biasanya Satu jam Dua jam Kemarin Pak Ayub Berapa Dua setengah jam Ya Ya gitulah Pak Ayub Harus siap-siap Bapak ibu saudara Terus kita mau keluar Bapak ibu Setiap bikin Decision Apakah Tidak unsur Kesetiaan Yang tidak ada Disitu Pak Enggak Saya ini Sering mau Give up Di dalam Banyak hal Tapi saya tahu Salah satu Buah roh Atau Roh kudus itu Adalah Setia Nah kalau gampang Give up Apapun Justifikasimu Itu Menurut saya Bukan dari roh Kita bisa berdoa Karena posisi Kondisi lagi Gak happy Jadi doa Dapatnya Sepertinya klop nih Sama hati Nah itu yang bahaya Jadi doa kita Suara yang ada Di dalam hati kita Selalu klop Dengan mood kita Dan memang Akan seperti itu Biasanya Mood kita Akan membawa Nah oleh sebab itu Kita harus punya Patokan Patokannya Seperti ini Ya Kalau kita Mau benar-benar Mendengar suara Tuhan Apakah kita Sabar Bawa Kemurahan Atau pelit Apakah Kita Lemah-lembut Ini area Yang sering Sering Bikin saya Konflik Karena saya Orangnya Rada kurang Lemah-lembut Saya kurang Lemah-lembut Orangnya Kalau sudah Di depan Apa itu Wah kemarin Sama penatua Jangan ngomong-ngomong Sampai Tiga jam Kemarin Satu Itu Karena sedikit Ada Disagremen Saya bilang Saya aman Sama bapak-bapak Semua Saya mengasih Bapak-bapak Semua Oleh sebab itu Saya mau ngomong Apa adanya Saya gak tahu Habis itu Mohon maaf ya Tetap semangat Tapi saya merasa Tuhan Tadi saya itu Marah Sama penatua Jengkel Atau Jahat Atau apa Enggak Saya merasa Ada sesuatu Yang perlu disampaikan Dengan apa adanya Gitu ya Tapi orang kan Sering melihatnya Gak begitu Saya suka konflik Saya orangnya Seperti kurang lemah-lembut Saya harus belajar Lemah-lembut Tetap semangat Di kantor juga sama Saya orang yang paling Meledak-ledak Tapi saya Bagusnya Saya tipekan orang yang Yang Lama-lama Banyak orang tahu juga Jadi ya Pak Dar gitu Udah diemin aja Nanti juga Wahras sendiri Gitu kan Jadi Bapak-bapak Sudara Ini adalah Sembilan kanunia Roh Kudus Yang kita harus Perhatikan Dan juga Buah roh Kalau kita Mau Benar-benar mendengar Suara Tuhan Melalui Kuasa Rauh Kudus Nah Saya kasih beberapa Ciri Sebelum Saya nanti Berikan Tempat ini Kepada Pak Hong Mengenali Beberapa ciri Yang pertama Adalah Pengertian 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 itu Banyak contoh Dalam hidup saya Saya merasa Dikasih Pengertian Pengertian itu Apa ya Hikmat Pengatuan Dijadikan satu Firman Tuhan Di dalam Amsal Dikatakan bahwa Takut Tuhan Itu adalah Permulaan Pengetahuan Demikian juga Permulaan Hikmat Adalah Takut Tuhan Dan Hikmat Dan pengetahuan Itu adalah Pengertian Pengertian Yang mendengar Suara Tuhan Bukan Tuang Tuang Tapi Values Ya Kita mau Menunjukkan Bahwa Allah Yang kita sembah Apa Love itu Benar-benar Love of God Nah ini yang kedua Ya Yang kedua Saya buka Saya timbul Belas kasihan Ya Belas kasihan Itu salah satu contoh Ya Damai sejahtera Kesehatian Membangun Roh nubuat Dikatakan Membangun Menasehati Apalagi itu Ya Membangun Menasehati Dan juga Menghibur Ya Itu ciri-cirinya Dan yang terakhir Tentu saja Sesuai firman Ini cuma beberapa ciri Yang saya mau sampaikan Ya Saya selalu punya Punya beli Apapun Kebenaran Yang kita Pikirkan Benar Kalau Ujungnya Perpecahan Ya Menurut saya Kecuali dosa Kita bisa Pecah Amit-amit Disini jangan Disini baik-baik Semua Tapi kita bisa pecah Kalau sesat Tapi kalau Cuman beda selera Beda ini Terus kita Sedikit-sedikit Pengen pecah Kalau menurut saya Tuhan Membenci perceraian Ya Jadi Ya Itu sangat Sulit dikatakan Dari Tuhan Walaupun itu Dapat dari firman Dari apa Tapi ujung-ujungnya Kayaknya Aku Kayaknya Bikin Denominasi Sendiri deh Ya Diruko sebelah Gitu Jadi Seperti itu Saya boleh minta Pak Hong Silahkan Terima kasih Saya mau tambahkan itu Apa yang disampaikan oleh Broda hari ini Luar biasa sekali Ya saya tidak pakai jas Ya karena Saya tadinya itu Harusnya hari ini Tadi saya diminta itu Untuk sharing Cuma saya Pesawatnya baru tiba Tadi pagi Saya takutnya Kurang fit Makanya Broda Nah tadi itu Mendengarkan suara Tuhan Broda sudah sampaikan Dengan sangat luar biasa sekali Tapi ini Mendengar suara Tuhan itu Saya tambahkan Satu item Disini Adalah Seringkali Kalau suara Tuhan Kalau kita lagi Menyembah Begini Kita bisa dengar Suara Tuhan Pertanyaannya Kita bisa gak Mendengar suara Tuhan Ketika kita lagi down Ketika kita lagi Sangat down Saya Saya mengalami Setahun ini Saya dua kali Nginap di rumah sakit Coba itu Saya selalu Merasa diri saya itu Speed Semuanya Tapi itu Habis operasi kaki Kemarin itu Tidak lama Saya berpikir Saya sudah beli ini Alat olahraga Supaya saya bisa itu Melatihan lagi Kakinya kuat lagi Baru beli Baru pasang Hari itu Tiba-tiba itu Lagi mau itu Sakit perutnya itu Sangat luar biasa sekali Sampai saya itu Pada saat itu Ada di Singapura Sampai saya bilang Sama Tris Saya gak kuat berdiri Saya duduk Di situ Sampai Si Orang check-in Yang agak sedikit kesal Kenapa sih Orang ini Suruh ke sini aja Saya mau lihat Lihat itu Benar gak orang ini Yang Dia saking kesal Dia turun dengan agak itu Saya lihat Wajahnya Sama Langkahnya Langkah marah itu Menuju saya itu Lihat Dia tanya saya itu Bapak nanti Perlu gak Wheelchair masuk Saya bilang Gak perlu Saya akan usahakan Sakit Tambah kesal lagi Udah mau bisa jalan ke situ Kenapa Dekat gak bisa Nah ternyata Saya pulang Dan di Di pesawat saya udah Sangat lemes Sampai kayak Agak sesak nafas Ternyata pulang Gak lama Saya periksa Hari besoknya Usus buntu Harus operasi Segera Jadi sehari Setahun ini Belum habis selesai Itu Nginap lagi Di rumah sakit Nah ini Baru habis ini Recovery Saya udah oke Puji Tuhan Saya udah Itu Di situ Saya itu Mendapat satu Firman Bahwa di saat Kita paling Sulit itu Sucking down Kita masih bisa Katakan gak Bahwa Kita tahu sekarang Bahwa Allah Turut bekerja Dalam segala Sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang mengasih dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil Sesuai Dengan rencana Allah Kita mau Tahu Teori Banyak sekali Teori mendengarkan Suara Tuhan Tapi ketika Kita paling down Itu adalah Pivotal Disitulah Kadang-kadang Ada orang yang Mengatakan Udah Saya gak mau Tuhan lagi Tuhan apa itu Kita udah mulai Itu adalah Momen yang Paling Krusial Kita meninggalkan Tuhan Atau kita Mencari Tuhan Karena itu Akan menjadi Keputusan yang Paling fatal Adalah ketika Kita lagi sedang Bohat Itu kalau orang Hokkien bilang itu Lagi sedang Tidak ada Akal lagi Udah gak bisa lagi Itu seperti Laut merah Ada di depan kita Di belakangnya Laskar dari Mesir Di situ Kita masih bisa Tahu gak Bahwa Tuhan Hadir Bahwa Allah Sanggup Membelah Laut merah Ketika Tidak ada jalan Iman Saya mengalami Banyak sekali Yang kayak begini Seperti Broda katakan Di zaman sekarang ini Semua serba Kadang-kadang Serba Gak syur Sepertinya Kadang-kadang itu Kita itu Udah gak bisa Analisa lagi Tapi kita Masih percaya gak Bahwa Allah Hadir Disitulah pentingnya Kita tahu Bahwa Allah Ada Saya mau Sedikit aja Sedikit Jadi sedikit Lebih panjang Sedikit ya Tapi tidak Sampai Dua setengah jam Semangat Kita beri Kemuliaan Buat Tuhan Kita Saya Saya Rasakan ini 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 Kemarin itu Saya Mau sampaikan Satu hal Itu adalah Disini Apa nama Tuhan Satu kali Saya itu Bersama dengan Seorang teman saya Dari Israel Bro Siapa itu Bro Cah Mas Cah Pernah Kenal Beliau Bersama dengan Saya Tapi sekarang Sekitar Lima bulan Lalu Dia sudah Dipanggil Tuhan Dia bukan Christian Tapi dia Pernah belajar Tentang Christianity Dia adalah Seorang guru Besar Dari Guru Besar Talmud Yaitu Orang Yahudi Yang dipanggilnya Dia memanggil dirinya Itu Farisi Orang Farisi Satu waktu Dia tanya Nama Tuhan Apa Saya bilang Tuhan Yesus Tapi Di dalam Kitab Perjanjian lama Saya bilang Itu Dia dipanggil Sebagai Yahweh Dia bilang Jangan sebut Nama itu Tidak boleh Sebut nama itu Itu nama yang Holy Of the holiest Dia katakan Namanya Tidak boleh Disebut Sebenarnya Kalau begitu Jawab Sama Jangan Saya enggak Karena dia katakan Nama Tuhan itu Very Very Holy Sampai kita itu Tidak boleh sebut Dan dia sampaikan Kepada saya Bahwa itu Namanya Tuhan Itu sebenarnya Adalah seperti Nafas kita Karena itu Nafas itu Adalah kehidupan Sumber kehidupan Kita Dan dia Ada di mana-mana Nafas itu Ada di mana-mana Dan itu Ada kehidupan He say It's like a breath Kemarin Saking saya itu Itu saya Dengar satu Khotbah di Singapura Menyampaikan Nama Yahweh Itu kenama Yeha Weha Yeha Weha itu Adalah Kenapa Dia tidak sebut Namanya Abah Tapi pakai nama Yeha Weha Karena Yeha Weha itu Kalau kita Mau sebut Itu Adalah Tidak perlu Menggerakkan Bibir Dan tidak Perlu Nama ini Adalah nama yang Satu-satunya Kalau Darmadi Itu harus Ada Gerakan Lidah Ada gerakan Bibir Joseph Ada gerakan Bibir Ada gerakan Lidah Untuk menyebut Tapi Yeha Weha Itu sebutnya Gimana Itu adalah Nama Tuhan Nama Tuhan Itu adalah Nama Alfa Dan Omega Saya mau tanya Ketika kita baru Dilahirkan Bayi Lakukan apa Hal pertama Dia dilahirkan Dari rahim Yang ada air Ketika dia keluar Pertama kali Dia Mengfungsikan Paru-parunya Apa yang dia lakukan Sebenarnya bukan nangis Nafas pertama Tuhan Sudah hadir Di hidupmu Ketika engkau Lahir Tahu Atau tidak Tahu Sadar Atau tidak Sadar Allah Hadir Ketika engkau Lahir Oke Ketika Anda Mendapat Berita Sangat Buruk Sedih Stres Biasanya Orang Lakukan Apa Dia datang Dia duduk Ketika Anda Sedang Stres Merasa Sendirian Al-hadir He is there When you're alone Dia hadir Ketika engkau sendiri Ketika kita marah Banget Kesel Sekali Kita juga Itu lagi Selain Ketika engkau Sedang marah Sedang Merasa Tidak Dicurangi Ketika engkau Merasa Tidak Adil Dia hadir Disitu Berserah Dengan Engkau Dan kenapa Dia disebut Alpha dan Omega Saya mulai Sadar Bahwa Badan saya Sudah mulai Berkurang Ketika Satu hari Saya terbaring Di rumah sakit Sudah Tidak Berdaya Dan saya Tau Bahwa hari Terakhir Saya sudah Ada disitu Mungkin pada saat itu Detik Terakhir Saya ada Disitu Nama Terakhir Yang saya Akan sebut Juga adalah Namanya Saya akan Menarik Nafas Terakhir Tapi Sadar Ketika Ketika Di saat Terakhir Itu Anda Sedang Memanggil Namanya Atau Anda Hanya Anggap Itu Nafas Terakhir Di setiap Momen Hidup Kita Di saat Paling Bawah Sekali Hidup Kita Kalau Kita Hanya Menganggap Itu Seperti Kekesalan Nafas Kekesalan Nafas Kemarahan Lewat Begitu Aja Itu Tanpa Kita Mendengarkan Suara Tuhan Bahwa Dia Hadir Disitu Bahwa Di dalam Dia Pasti Ada Jalan Keluar Kita Beri Kemuliaan Buat Tuhan Kita Dia Hadir Makanya Firmanya Dikatakan Bahwa Dalam Segala Hal Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Apa Segala Sesuatu Katakan Samping Kanan Kiri Segala Sesuatu Hari ini Siapa Yang Merasa Itu You Are Alone Anda Merasa Oh My God This Tough I'm Alone Dia Ada Disitu Siapa Merasa Hari Ini Anda Ada Orang Paling Gak Mampu Dia Juga Ada Disitu Ketika Anda Gak Mampu Tapi Engkau Akan Dimampukan Dalam Segala Sesuatu Ala Hadir Siapa Hari ini Merasa Itu Ekonomi Saat Ini Itu Terlalu Sulit Untuk Engkau Terjang Ala Hadir He Is There Siapa Hari ini Merasa Wow Dulu Dia Kayak Baik Banget Sekarang Kayaknya Semua Meninggalkan Saya Where is he Where is she Anda Menanyakan Kenapa Saya Sendirian Engkau Tau Tau Tidak Allah Tetap Hadir Engkau Tidak Pernah Sendirian Dia Ada Disitu Kalau Kita Tidak Sadar Hari Itu Kita Tidak Bisa Lagi Mendengarkan Suara Tuhan Karena Saking Badan Kita Sakit Hati Kita Sakit Pikiran Kita Sakit Sehingga Kita Merasakan Kita Sudah Terlalu Disakiti Sehingga Kita Memilih Untuk Menyendiri Itu Problem Tapi Hari ini Mulai hari ini Pilihlah Jalan Jalannya Tuhan Di saat Yang Paling Sulit Ketika Engkau Datang Ketuhan Disitulah Saya Mengatakan Ketika Engkau Dengarkan Sepatah Haja Kata Bukizat Terjadi Tadi Broda Sampaikan Tentang Mimpi Saya Bukan Pemimpi Walaupun Nama Saya Yusuf Joseph Seorang Pemimpi Saya Sama Sama Dengan Broda Tapi Tapi Saya Pernah Mendengar Saya Bukan Orang Yang Sering Gitu Saya Dengar Suara Tuhan Sering Kali Enggak Tapi Ketika Saya Dengar Saya Tahu Itu Penting Ketika Tuhan Memberi Suatu Kata Saya Langsung Tangkap Dan Saya Pegang Tentang Mimpi Mungkin Saya Sedikit Cabarkan Dan Habis Itu Saya Dan Mimpinya Tuhan Apa Apa Bedanya Tuhan Menafsirkan Mimpi Dengan Cara Orang Menggunakan Burung Kakak Tua Atau Dengan Cara Orang Mengatakan Itu Pembaca Mimpi Atau Penafsir Saya Mau Tanya Tentang Mimpinya Yusuf Mimpinya Adalah Sembilan Ya Butir Butir Padi Yang Gemuk Ditelan Oleh Yang Kurus Berarti Apa Itu Kalau Orang Kita Baca Itu Sapi Gemuk Dimakan Sapi Kurus Berarti Apa Itu Mimpi Baik Atau Mimpi Buruk Buruk Sebenarnya Itu Mimpi Buruk Bahwa Engkau Akan Sebentar Lagi Ditelan Habis Seberapa Hebatmu Seberapa Banyak Uangmu Akan Ditelan Finish Itu Adalah Cara Membaca Mimpi Orang Dunia Tapi Di Dalam Tuhan Kembali Lagi Allah Turut Bekerja Dalam Apa Segala Sesuatu Untuk Apa Mendatangkan Apa Kebaikan Mimpi Dalam Tuhan Itu Tidak Ada Yang Buruk Mimpi Paling Buruk Pun Sebenarnya Adalah Nasihat Supaya Kita Menjadi Lebih Wise Kita Datang Ke Tuhan Yang Tadinya Harusnya Ditelan Menjadi Berkali-kali Lipat Lebih Dahsyat Dibanding Dengan Sekarang Ini Kita Beri Kemuliaan Buat Tuhan Kita Jadi Hari Ini Saya Tidak Tau Itu Anda Mendapat Berita Kabar Baik Atau Kabar Buruk Atau Sangat Buruk Saya Mau Beritahu Kepada Anda Itu Bahwa Allah Tulur Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Yang 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 Mengasihi Dia Dan Yang Terpanggil Sesuai Rencananya Yang Tadi itu Berda Sampaikan Harus Sesuai Firman Sesuai Dengan Kasih Kristus Hari Ini Saya Tidak Apa Yang Anda Sedang Alami Report Apa Yang Ada Di Depan Dirimu Tapi Kalau Anda Mengikut Firman Tuhan Anda Datang Mendengarkan Suaranya Anda Datang Mencari Hikmat Nya Saat Itu Juga Tuhan Akan Membuka Jalan Saat Tidak Jalan God Bless You Saya Sekalig Kalau Ada Adversary Atau Sesuatu Yang Sulit Langsung Saya Begini Tuhan Apa Yang Baik Yang Tuhan Sedang Mau Kerjakan Saya Belum Tahu Sekarang Tapi Pasti Akan Terjadi Bapak Ibu Saudara Hari Ini Saya Mengundang Khusus Pak Andi Pak Andi Mau Cerita Beberapa Kalau Pak Andi Ini Kalau Sudah Ngobrol Itu Sama Roh Kudus Sudah Kayak Temen Nakrab Aman Pak Andi Ini Luar biasa Ayo Pak Andi Tidak ada persiapan Mendadak Harus Harus Di dalam Prokudus Tidak Beli Persiapan Bro Hong Juga Tidak ada Persiapan Minta Biarlah Apa yang Saya Lakukan Sekarang Hanya Untuk Kemuliaan Tuhan Saja Saya Tidak Ngerti Ngerti Iman Itu Tanggal 9 Mei 96 Besoknya Tanggal 10 Saya Ditanya Minta Apa Saya Nggak Ngerti Sama Sekali Benar Nggak Ngerti Status Saya Cuma Likungan Nggak Ngerti Sama Sekali Iman Sama Sekali Saya Kepahitan Di Gereja Tapi Saya Minta Waktu Itu Cuma Satu Iman Saya Nggak Ngerti Saya Bangun Pertama Kali Di Gunung Jempat Pagi Terus Mandi Sejak Waktu Itu Saya Tiap Hari Ke Gereja Yang Pertama Saya Dapeti Adalah Begini Saya Nurut Apa Yang Kalau Tuhan Taruh Di Hati Saya Misalnya Saya Naik Mobil Baru Saya Dapetnya Gimana Saya Nggak Ceritain Disini Ditabrak Karakter Saya Pasti Saya Marah Saya Akan Kejar Saya Akan Beklai Disitu Umur Saya Baru 50 Masih Bisa Karena Nggak Bisa Ada Suara Di Hati Saya Ampuni Saya Berontak Pak Nggak Nggak Bisa Langsung Enak Aja Dia Nabrak Mobil Saya Hancur Dari Samping Ampuni Saya Nurut Saya Bila Ampuni Disuruh Lagi Satu Hal Lagi Berkati Gila Bener Pak Waktu 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 itu Saya Nggak Mampu Saya Berkali Ditekan Berkati Jadi Dari Mulai Tomang Sampai Ketamburan Saya Masih Ber Gumbun Akhirnya Saya Bila Oke Tuhan Saya Berkati Dia Dan Apa yang Terjadi Saya Nggak Tahu Ini Tahayul Atau Tidak Saya Nggak Ngerti Ada Yang Keluar Dari Kaki Saya Dikasih Pengertian Sama Tuhan Saya Punya Apa Namanya Disebutnya Keterikatan Akan Benda Dicabut Itu Benar Karena Begitu Sampai Di rumah Saya Nggak Lihat Rusak Mobil Saya Karena Di sebelah Kiri Saya Di sebelah Kanan Saya Langsung Naik Saya Seperti Anjing Itu Anjing Kalau Diajar Kalau Nurut Dikasih Sesuatu Mobil Saya Utuh Terserah Percaya Apa Nggak Itu Saya Mulai Belajar Iman Terus Mulai Saya Dihujat Kenapa Saya Ngajar Saya Sharing Saya Bilang Gini Saya Minta Parkir Sama Yesus Merokudus Dan Saya Nggak Pernah Gagal Kalau Di Mall Saya Nyetir Sendiri Dulu Saya Minta Parkir Tuhan Dikasih Selalu Dikasih Dan itu Di mata Orang Tentu Saya Menghina Rokudus Karena Mereka Bukan Tukang Parkir Betul Tapi Saya Saya Tetap Tidak Peduli Karena Saya Melatih Diri Saya Hal Kecil Saya Latih Barang Hilang Saya Minta Tuhan Tolong Saya Ditar Tari 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 Dan Pasti Ketemu Kalau Tidak Bakal Ketemu Dia Dibilang Sudah Ilang Pernah Ngalamin Yang lucu-lucu Saya Pernah Beli Lampu Dari Waktu itu Saya Beli Di Luar Mau Dipasang Tidak Ada Saya Rayu Saya Saya Rai Tuhan Cuma Pengen Tahu Siapa Yang Ambil Tuhan Kalau Ngomong Memang Tidak Pernah Strik Ngomongnya Gini Si putat Lantai Tiga Si putat Lantai Tiga Saya Panggil Orang Saya Masih Tahu Gak Lantai Tahu Kamu Pagi Ke Ciputat Lantai Tiga Ngapain Cari Lampu Saya Kemana Gak Tahu Pokoknya Kamu Cari Lantai Tiga Mungkin Ada Beberapa Toko Punya Lantai Tiga Dan Ketemu Itu Satu Contoh Banyak Contoh Yang Lain Ini Kita Ngomong Iman Aja Jangan Yang Lain Minta Jalan Kalau Misalnya Sekarang Saya Sampai Sekarang Hampir Tidak Pernah Telat Kalau Datang Ketempat Tuhan Jadi Saya Bawa ke Cikan Nerek Macet Total Pak Di Ciawi Saya Bilang Begini Tuhan Gak Bakal Nyampe Sekarang Gini Aku Yang Pegang Setir Kau Yang Nyetir Aku Cuma Pegang Dan Aku Tidak Mau Mundur Tidak Mau Tanya Orang Di Jalan Saya Masuk Gang Kecil Mobil Baru Baru Ini Tidak Sayang Pak Masuk Kecil Kampung Kampung Liwat Kali Yang Jembatannya Batang Kelapa Benar Dan Keluar Di Pasar Cisarua Sisarua Dan Saya Tidak Telat Dan Itu Banyak Kali Saya Terus Terang Saya Berani Ngomong Begini Saya Tidak Berani Berdusta Dalam Kesaksian Saya Karena Saya Mau Memuliakan Dia Banyak Sekali Hal Belajar Dari Hal Kecil Misalnya Selain Minta Parkir Misalnya Saya Dulu Berkantor Di Tanah Bang Dua Jadi Setiap Hari Makan Hampir Di Plaza Indonesia Kan Dari Basement Ada Beberapa Lift Saya Suka Tanya Selalu Melatih Diri Saya Lift Mana Yang terbuka Dulu Mungkin Itu Hal Kecil Tapi Memang Selalu Dikasih Tahu Jalan Macet Bisa Di depan Saya Lancar Itu Benar Itu Gak ada yang Mustahil Bagi roh kudus Karena apa Karena Percaya Saya Percaya Total Karena Dari Step by step Yang Ajar Saya Dan Saya Bersyukurnya Gini Pak Kemungkinannya Kalau Bertobat Di Kristen Kan Banyak Orang Yang Ngurusin Pak Demet Firman Saya Siapa Sendiri Saya Bersyukurnya Tuhan Yang Ngurus Itu Saya Berterima kasih Semua Sekali Aduh Luar Biasa Banyak Saya Satu hari Tidak Kelar Pak Dan Sekarang Saya Pak Ini Meskipun Saya Tidak Pernah Di Panggung Saya Pak Untuk Nginjilin Orang Persen Persen Dan Itu Banyak Sekali Yang Bisa Kita Lakukan Memuliakan Tuhan Dengan Cara Masing-masing Ya Sekian Saya Kira Terlalu Panjang Terlalu Pak Andi Terima kasih Saya Baru Tahu Bahwa Tiang Ini Ternyata Ada Gunanya Juga Tadinya Kita Mau Tengging Hilang Terima kasih Pak Andi Bapak Saudara Kalau Saya Melihat Tuhan Itu Berbicara Setiap Saat Itu Bukti Dari Pak Andi Yang Saya Melihat Luar Biasa Dari Pak Andi Itu Karena Apa Ya Tuhan Tahu Dia Mau Total Disuruh Yang Ekstrim Pun Akan Dijalanin Itu Mungkin Kalau Saya Mobil Infinity Baru Saya Ngesetir Tuhan Benar Masuk Gang Ini Akhirnya Pilok Juga Tapi Militansi Itu Yang Tuhan Tahu Kalau Aku Suruh Ikut Juga Mungkin Berapa Kali Awal Awal Dulu Bagian Dari Seperti Tuhan Tes Tapi Adini Tuhan Sudah Tahu Pak Andi Militan Dalam Hal Kepada Tuhan Sampai Yang Kecil Kecil Seperti Itu Kita Semua Percaya Percaya Sudah Sebetulnya Kalau Soal Parkir Saya Tidak Setiap Saat Minta Tapi Satu Saat Kalau Pada Waktu Lagi Kesulitan Memang Suka Tim Tuhan Tolong Minta Parkir Tung Ada Orang Keluar Kita Orang Yang Kurang Percaya Kan Berkata Kebetulan Kebetulan Tapi Kita Tahu Enggak Tapi Untuk Kasus Pak Andi Selalu Bahasanya Tadi Selalu Bapak Ibu Saudara Ini Kita Mau Belajar Suara Tuhan Kita Tadi Disampaikan Oleh Berhong Bahwa Tuhan Ada Di Bipir Kita Di Mulut Kita Ada Bersama Kita Dan Itu Yang Dipraktekan Sebetulnya Tadi Oleh Pak Andi Dari Hal-hal Kecil Dimenta Pak Andi Saya Mau Tanya Pak Andi Tahu Itu Dari Roh Kudus Atau Bukan Dari Mana Pak Andi Enggak Maksudnya Pernah Enggak Pak Andi Merasa Timbul Tetapi Ternyata Pak Andi Tahu Ini Bukan Dari Tuhan Nah Apa Contohnya Ini kan Bicara Sendiri Kepada Pak Andi Enggak Satu Instances Pak Andi Tahu Timbul Tadi kan Pak Andi Berbicara Banyak Timbul Dalam Hati Tuhan Bicaranya Audible Atau Timbul Dalam Hati Atau Pengertian Saya Dikasih Pengertian Dikasih Di hati Saya Misalnya Bapak Kata Saya belum Baca Alkitab Belum Punya Waktu itu Saya Nemu Barang Terus Saya Dengan Usaha Membalikin Orangnya Nggak Mau Terima Karena Dia Berasa Bukan Barang Dia Belakangan Dia Sadat Itu Barang Dia Keluar Ayat Yang Saya Sudah Tahu Keluar Ayat Maksudnya Keluar Itu Di hati Dulu Adalah Suatu Keuntungan Sekarang Sampak Bagi Engkau Saya Belum Lihat Di Alkitab Ada Konfirmasi Bapak Saya Oke Makanya Mau Mengembalikan Dan Saya Sejak Waktu Itu Kalau Barang Saya Ilang Ada Dua Kalau Ilang Bakal Ilang Total Misalnya Diambil Melang Ilang Tuhan Kasih Tahu Kalau Ilang Sudah Biar Sekian Tahun Kalau Saya Waktu Itu Ada Niat Saya Tutup Bungkus Dari Kuasa Darah Yesus Empat Lima Tahun Bari Kalau Tuhan Bilang Mungkin Pertanyaan Saya Tuhan Bilangnya Gimana Supaya Yang lain Tahu Timbul Dalam Hati Ngomongnya Ini Sudah Ilang Gitu Atau Impresi Gak Tahu Pak Susah Jelasin Tapi Susah Jelasin Misalnya Saya Contoh Lagi Misalnya Ada Pernikahan Di Borobudur Hujan Kan Parkirnya Jauh Saya Pulang Dari Cikanere Bawa Duit Bawa Barang Pakai Jeep Jadi Gak Ada Bagasi Saya Minta Parkir Tuhan Di Depan Lobby Kan Tidak Boleh Yang Jang-jangka Disitu Taruh Sini Pak Saya Kasih Kunci Iman Saya Saya Tinggal Pak Ada Duit Ada Barang Ada Segala Macam Karena Jeep Tidak Ada Makasih Saya Pulang Mesti Ada Disitu Iman Saya Gila-gilaan Pak Karena Pak Saya Waktu itu Sendirian Sendirian Saya Butuh Sesuatu Dan Tuhan Gamping Sebenarnya Saya Bersyukur Saya Bertobat Di Tempat Yang Gak Ada Firman Siapa Yang Nolong Otomatis Tuhan Kompimasinya Sering Kalau Misalnya Jadi Kebanyakan Timbul Dalam Hati Atau Tiba-tiba Ada Pengertian Itu Yang Dikatakan Tuhan Ngomong Misalnya Saya Bikin Visa Tiga Bulan Ke Iran Gak Dapat Sampai Saya Hapal Penutupannya Di Kuningan Terus Ada Satu Orang Namanya Charles Lick Dia Berubuat Jangan Diceritain Yang Panjang Yang Terakhir Dibilang Gini I Give You New Anointing Daniel Anointing Pengertian Saya Daniel Dibawa Ke Iran Ke Persia Dua Dua Dari Kemudian Bisa Release Ada Orang Yang Berpengaruh Ke Iran Orang Kaya Yang Terkut Kedutaan Dan Saya Tidak Kenal Oh Gitu Jadi Kadang-kadang Ada Nuk Buat Ngasih Pengertian Oke Thank you Terima Kasih Bapak Ibu Saudara Hari ini Kita Tidak Hanya Mendengar Kotbah Atau Firman Tapi Mendengar Kesaksian Yang Luar Biasa Demikianlah Kita Seharusnya Mendengar Suara Tuhan Dimana Mana Di Mulut Kita Dalam Hidup Kita Semua Suara Tuhan Itu Adalah Nyata Gitu Mari Kita Praktekan Karena Jangan Menjadi Teori Saja Mendengar Suara Tuhan Tapi Tuhan Bisa Datang Dengan Sikap Seperti Anak Kecil Pak Andi Seperti Anak Kecil Di Hadapan Tuhan Percaya Penuh Minta Hal-hal Yang Sederhana Selalu Infokan Tuhan Kita Belajar Setiap Saat Mau Apapun Tuhan Jara Sama Tuhan Oke Mari Kita Tundukkan Kepala Kita Mau Berdoa Mengucap Syukur Untuk Firman Tuhan Bapak Bersyukur Untuk Hari ini Terima Kasih Tuhan Firman Kami Terima Tuhan Kami Sedang Belajar Sungguh Semakin Dekat Mendengar Akan Segala Petunjuk Mu Biarlah Kami Semua Jemaat Disini Tuhan Mulai Kami Boleh Praktek Untuk Semakin Pekah Mendengar Secara Audible Maupun Secara Pengertian Hikmat Damai Sejahtera Tuhan Yesus Hati Yang Kau Berikan Belas Kasian Dan Segala Sesuatu Yang Merupakan Manifestasi Daripada Firman Mu Di Dalam Pengertian Yang Kami Tahu Melalui Kuasa Roh Kudus Dan Buah Roh Terima Kasih Tuhan Kami Mengucap Syukur Biar Engkau Memberkati Kami Semua Dan Ini Menjadi Sesuatu Yang Fruitful Berbuah Terutama Di Akhir Jaman Ini Di Di Mana Kami Sangat Perlu Tuhan Hanya Jalan Jalan Mu Saja Yang Kami Tempuh Tidak Memakai Jalan 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 Lain Oleh Sebab Itu Kami Perlu Suaramu Tuhan Setiap Saat Menolong Perjalanan Kami Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Yesus Amin